Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Hendra Tetap di channel Hendra Berbagi Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya buat sahabatku Yang telah setia ya Di channel ini, mensupport channel ini Dan bagi sahabatku yang mungkin Belum subscribe di channel ini Silahkan di bawah video ini Anda tulis subscribe Sahabatku bisa menekan tombol subscribe Yang ada di bawah video ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya Dan juga like-nya Mudah-mudahan setiap saya nantinya Mengupload video yang mudah-mudahan Berisi informasi Atau mungkin sedikit Pengetahuan dari saya Itu sahabatku Tidak ketinggalan informasi itu Nah untuk kali ini Saya akan membahas tentang Masih bank sampah ya Setelah pada video sebelumnya Saya membahas tentang Pengertian bank sampah Dan juga saya membahas tentang Prospek bank sampah Dan untuk kali ini Saya akan membahas tentang Nasabah bank sampah Ya mungkin Sebagian sahabatku yang punya Punya minat atau punya Keinginan untuk mendirikan bank sampah Ini masih bertanya-tanya Tentang nasabah bank sampah itu Siapa aja Nah disini saya jelaskan bahwa Nasabah bank sampah itu bisa dari Rumah tangga Ya sampahnya itu sampah rumah tangga Bisa dari toko atau warung-warung Di seputaran sahabatku tinggal Nah bisa juga dari bengkel-bengkel Ya di seputar sahabatku Selain itu juga bisa dari Tukang sampah ya Karena sebagian ya Tukang sampah itu biasanya Mengumpulkan barang-barang rongsoknya Di rumah ya Nah itu barang-barang tersebut Bisa kita beli Nah selanjutnya Jika memang Bank sampah sahabatku itu Mempunyai harga yang lumayan bagus Ya bisa bersaing ya Ini sahabatku bisa juga Mengambil barang Itu dari pemulung Ya terus juga dari Perkantoran atau sekolah-sekolah Ya dan juga bisa dari Pengepul kecil ya Ini dengan catatan Kalau misalkan Sahabatku ini mempunyai harga yang bagus Ya mungkin karena Modalnya lumayan ya Terus juga bisa kirim ke Pabrik atau penggiling Ya jadi Kita bisa mendapatkan dari Pemulung Dari perkantoran Dan juga dari Pengepul kecil Karena kalau untuk yang dari Tiga ini Biasanya persaingannya Luar biasa ya Lumayan Tapi kalau untuk yang dari Rumah tangga Ya ini Kita dengan modal kecil sekalipun Ya ini biasanya mereka mau Barang yang kita beli Tapi kalau selain dari rumah tangga Di situ Biasanya ada persaingan harga Ya mereka akan memilih Menjual ke tempat harga yang bagus Ya untuk itu Kita lihat Setelah lagi kita lihat Posisi ya Bank sampah kita Ya kalau memang Sudah memungkinkan Kita bisa beli Dari mereka Ya dari toko Warung ya Terus bengkel Tukan sampah Pemulung dan lain sebagainya Ya ini bisa Kita dapatkan Barang dari mereka Ya Setiaan Mudah-mudahan sedikit ini Bisa bermanfaat Bagi sahabatku semua Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh tetap Sukses